Intro Pemirsa terima kasih pian masih bersama kami Berita selanjutnya mahabarakan Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kalimantan Selatan Menggelar doa bersama keamanan wan ketentraman Banua Sehabis pemilu 2024 Doa bersama ini diselenggarakan di IMM Center Jalan Komplek Polri Bina Brata Gang 3 Kebun Bunga Banjermasin Timur Kalimantan Selatan Jalan Kamarian Rabu 28 Februari 2024 Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah IMM Kalimantan Selatan Menggelar doa bersama keamanan wan ketentraman Banua Sehabis pemilu 2024 Doa bersama ini diselenggarakan di IMM Center Jalan Komplek Polri Bina Brata Gang 3 Kebun Bunga Banjermasin Timur Kalimantan Selatan Degelar Jalan Kamarian Rabu 28 Februari 2024 Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kalimantan Selatan Ketua IMM Kalimantan Selatan Peristiadi Weta Kuni Prima TV Menyatakan Ucapan terima kasih mereka kepada Kapolda Kalimantan Selatan Yang menciptakan pemilu damai Serta suasana kondusif Sehabis pesta demokrasi Nah ini pihak Kapolda Khususnya Pak Winarto Dan pihak kepolisian lainnya Hari ini Saya berikan apresiasi lah Kawan-kawan IMM hari ini berikan apresiasi Bahwasannya hari ini Kepolisian sangat bagus dan sangat masif gitu kan Untuk mensukseskan acara pemilu 2024 Terus yang ketiga adalah tentang keamanan juga Nah jadi hari ini Perlu kita berikan apresiasi bahwasannya Pihak kepolisian hari ini sangat memberikan keamanan Yang dimana hari ini Pemilu pada hari ini sangat berjalan dengan mancan Berkat aman, damai, dan mengembirakan Nah jadi pihak kepolisian sangat memberikan keurangan Yang sangat penting kan disini Untuk mensukseskan acara pemilu Pada sampai detik ini Seperti ini Peri Setiadi pun meminta warga Yang ada di Banua, Kalimantan, Selatan Untuk bersabar menunggu keputusan hasil pemilu 2024 Serta karena terhasut provokasi dari siapapun Menurut Peri Setiadi Warga harus bisa menerima hasil dari pemilu 2024 dengan baik Sehingga jalinan selaturahmi kekeluarga Serta keharmosan Tetap terjaga dengan baik Ini adalah satu Kami berharap masyarakat bersatu adalah bersabar Bersabar menunggu hasil keputusan Apapun hasil keputusan yang keluar nanti Kami berharap keluarga bisa menerima secara logo Seperti itu kan Karena apapun itu keputusannya Itu yang terbaik Itulah putra-putra terbaik Indonesia yang hari ini Dimana untuk bisa berkontestasi Atau maju sebagai presiden Seperti itu Jadi apapun keputusan hasil keputusan nanti Yang keluar Ya kita harus logo Seperti itu Itu harapan kami Dan yang kedua adalah Jangan sampai kita adalah Pecah-pecah kongsi Pecah bermasyarakat Jadi Bagaimanapun juga Apapun hasil nanti yang keluar Ya tetap kita akan Berjalan-berjandingan Seperti apa Intinya Ini adalah peminuh lima tahunan sekali Jangan sampai Acara lima tahunan ini Bisa membuat Keretakan dalam bermasyarakat Seperti itu Terus yang ketiga adalah Bagi saya Berpolitik itu seadanya Tapi syaratur rahmi itu Selamanya itu Nah jadi Bagaimanapun juga Apapun nanti hasilnya Ya kita harus tetap Gotong-Royong Seperti itu kan Tetap bersatu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton